Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman video kali ini kita review kendala pompa hidram ini kebetulan yang biasa supply ke kolam ini, kolam ikan kecil ini pompanya mati nah kita mau cek sekalian kita review kekurangannya atau kesalahannya atau kerusakannya di bagian mana ya kita cek terlebih dahulu ada beberapa faktor bisa itu dari selang output yang copot dari sambungan bisa memang pipa input yang kemasukan kotoran ataupun memang pompanya yang rusak pecah ataupun klepnya tidak jalan bisa juga karena faktor kotoran yang halus pertama di cek memang di bagian pipa input teman-teman di bagian sumber apabila saringannya copot nanti bisa jadi masuk ke dalam badan pompa sehingga nanti harus di bersihkan sehingga nanti harus di bersihkan nah saya cek ini meraihnya disini kita lihat carikannya copot tapi akhirnya kayaknya masih ada kita cek ke bawah ternyata klepnya tidak bekerja nah ini kemungkinan ada kotoran yang kita buka dulu terima kasih terima kasih nah ada kotoran seperti ini sampai ada kotoran yang keluar lagi untuk model Sokbat untuk komplisiannya cukup mudah ya nah kita buka bagiannya kalau dirasa akhirnya sudah bersih sudah sudah ada kotoran lagi kita pasang kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tinggal kita nanti cek untuk posisi output ini pompa 1 in setengah inputnya 1 in kalau pasinya 1 2 3 4 4 atau 5 meter lah kurang lebih ya teman-teman ini angkat versikal tinggiannya 25 meter ke atas dengan jaraknya kurang dari 100 ya atau 100 meter lah kurang lebih panjang selangnya nanti kita cek hasil outputnya oke ini sudah jalan ya teman-teman ini selang setahin dan naik kayaknya ya berarti salah satu faktor penyebabnya adalah kotoran yang menyumbat atau menghalangi klep limbah sehingga posisi klep tidak buka tutup jadi dikarenakan faktor itu ya ada kotoran yang menghalangi posisi menutupnya klep jadi pentingnya memakai saringan dari atas dari sumber air itu untuk mengantisipasi adanya kotoran yang masuk pintunya ranting-ranting yang besar ya kalau hanya kerikir-kerikir-kerikir gak masalah tapi kalau sudah kotoran-kotoran yang besar itu memang berpengaruh oke semoga benar-benar untuk video kali ini sekian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih